Intro Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya guys ya Di channel TheFelicVM guys ya Oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian Jadi kita bakal langsung aja Tapi sebelum itu guys ya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue since upload, dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya Nah, oke guys, kali ini gue akan memberikan kalian tentang persiapan gue Dan kemungkinan beberapa-berapa hal yang mungkin harus kalian tau juga pastinya guys ya Nah, jadi untuk yang pertama sih gue bahas untuk persiapan gue pastinya Karena kita tau sendiri guys ya Beberapa hari yang lalu developer memberikan kita survei Dimana survei itu juga mengisyaratkan kita untuk karakter yang kita bisa ajak collab nanti Dan ya, kebetulan untuk karakter collabnya sepertinya ada yang cukup menarik banget ya Bersama ada artis yang cukup terkenal banget dari beberapa ya pilihannya Kemungkinan ada juga dari game Dan kemungkinan kalau nggak salah sih, antara dua itu guys ya Antara dua itu artis sama game coy Nah, karena memang bentar lagi nih, kayaknya collabnya itu bakal mulai Tapi jujur aja sih, ini kolaborasi bakal lama guys ya pastinya Karena yang kemarin dulu itu guys ya Yang collab kemarin, yang Tenka Fuma Itu juga nungguin lama banget ya Walaupun sebenarnya developer juga udah membuatkan survei tentang kolaborasi Tapi sayangnya ya menunggu lama gitu ya guys ya Jadi kolaborasinya itu keluar saat sesudah anniversary in the game Itu di bulan September, itu anniversary Lalu di bulan selanjutnya, itu di bulan Oktober, itu langsung keluar kolaborasi karakter Dan itu mengejutkan banget Karena di saat orang-orang udah jor-joran di gini guys ya Di karakter yang versi anniversary Tapi tiba-tiba langsung di collabin gitu Itu bener-bener kacau banget Nah, jadi karena seperti itu kejadiannya Jadi gue disini akan mempersiapkan pastinya Nah, kebetulan yang kalian lihat disini adalah akun kedua gue Jadi akun utama, mungkin yang besar ya Akun utama dan akun ketiga itu akan fokus untuk karakter anniversary gue Nanti, kalau misalnya anniversary Kita bakal fokus untuk karakter yang versi NF aja guys ya Untuk akun pertama sama akun ketiga Kalau misalnya untuk kolaborasi Gue akan memasukkan yang di akun kedua ini Karena kenapa? Karena disini udah ada karakter anniversary-nya Jadi gue nggak perlu lagi Jadi gue perlunya itu di akun ketiga ataupun di akun utama guys ya Nah, jadi untuk persiapan pastinya gue sudah menyiapkan Kalian lihat tadi guys ya Gue sudah menyiapkan Untuk sekarang gue punya 38.000 DC Dan disini gue juga mempunyai 94 Ini guys ya Bond Iksakna Ini banyak banget ya tiketnya Gue punya 94 Gue ada tiket relik juga 12 Dan tiket yang putih ini 12 Nanti gue juga tukar nanti guys ya Untuk jadikan tiket yang warna orange Jadi ini juga belum dihitung guys ya Karena Tower belum gue selesaikan ini juga Jadi total sih mungkin udah 40k DC ya guys ya Gue harusnya punya Dan Nanti juga di bulan next ya guys ya Itu tepatnya pas kita update karakter baru juga Itu bakal ada event tower baru Nah Disana juga bakal dapet Namanya tambahan-tambahan resource juga pastinya Nah, itu resource kita udah banyak banget coy Dan persiapan gue udah cukup lumayan mateng ya guys ya Karena Memang sih Karena kan kolaborasi ini masih lama ya guys ya Kita gak bakal tau nih kolaborasinya kapan Apakah kolaborasinya akan sama seperti dulu Tahun lalu guys ya Dimana yang dimasukin itu adalah anniversary dulu Baru collab Atau yang baru sekarang mungkin sistemnya Kolaborasi dulu baru anniversary Jadi kayak gitu Tapi Gue jujur aja gak banget sih ya guys ya Kayaknya developer akan menggunakan sistem yang lama sih harusnya Dimana mereka akan Anniversary dulu Ulang tahun dulu Baru Nanti collab gitu coy Jadi Ya mungkin di bulan September atau bulan Oktober lah Intinya Kolaborasinya bakal keluar gitu coy Nah Jadi disini juga cukup menarik banget ya guys ya Gue sih menyarankan kalian juga guys ya disini Sebenarnya Untuk kalian yang lebih baik ya guys ya Ngevote yang namanya artis coy Daripada game ya guys ya Nah Jadi dari pilihan kolaborasi Itu diserahkan ada beberapa Contohnya ada artis dan juga game Dan yang Ada sih beberapa game yang gue tau Itu satu-satu ada game yang gue tau banget Karena gue pernah mainin Dan gue sarankan banget ya buat kalian Mending kalian voting Untuk yang ke artis aja guys Gue sarankan banget kalian votingnya tuh ke artis Jangan voting ke game ya guys ya Karena kenapa? Karena biasanya Kalau kalian ngevote yang game Itu biasanya Karakter yang akan diambil cukup banyak Alias mereka mungkin bisa Ngambil 2 karakter atau 3 karakter Dalam satu game itu Atau mungkin 2 karakter doang mungkin ya guys ya Nah Jadi gue sarankan banget sih Kalau kalian itu Ngevotenya banyakan ke artis Karena kalau artis yang naik Otomatis pasti yang diambil developer Cuma satu doang Dari semua artis yang dijejerin sama developer Jadi gue sarankan banget sih Kalian mending ambil artis aja Karena Jika kalian vote artis Dan artisnya itu menang Nah itu rate gacanya bakal tinggi banget ya guys ya Karena yang naik cuma 1 karakter Gak mungkin sih developer bakal Langsung ngambil 2 artis langsung guys ya Itu sih Gue sih Gak terlalu bertaruh guys ya Kalau misalnya developer Mau gitu coy Ngambil 2 artis langsung yang naik gitu coy Tapi gue jujur banget Kalau misalnya artis yang naik Itu otomatis pasti cuma 1 doang ya Bakal naik Dan kemungkinan paling tertinggi Rate nya bakal tinggi banget ya guys ya Itu sih gue sarankan banget ya guys ya Mending kalian votingnya itu ke artis aja Dibandingkan dengan game yang diserahkan Atau diisikan oleh developer ya guys ya Nah mungkin itu aja guys ya Info dari gue Jadi mungkin inilah persiapan gue secara pribadi Dan mungkin beberapa saran yang bisa gue berikan pada kalian Nah jadi thank you banget Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya Oke see you on the next Views goodbye Dadah Bye 3 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.